Perkenalkan, nama saya Yuyin Intawati, Produce Management. Pada aplikasi bisnis kali ini, saya menggunakan bisnis hand sanitizer. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan, maka mencuci tangan menjadi salah satu kebutuhan. Namun, kialitanya, banyak orang yang malas melakukannya. Dari hal ini, hand sanitizer hadir dengan memberikan solusi pembersih tangan berupa produk hand sanitizer dalam bentuk gel yang mengandung bahan aktif, yaitu baby oil dan alkohol 70%, yang berperan sebagai antibakterial agen yang efektif membunuh bakteri patogen. Dan yang kedua adalah inovasi. Di sini, saya ingin memberikan inovasi, membuat hand sanitizer beda dengan yang lainnya. Di sini, saya hanya menggunakan dua bahan saja yang dapat dicotok oleh masyarakat. Untuk bahan yang digunakan cukup beli alkohol 70%, kemudian beli baby oil saja. Sehingga masyarakat juga dapat mengimplementasikan sendiri di tumannya masing-masing. Dan yang ketiga adalah dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosialnya adalah dampak penggunaan hand sanitizer ternyata tidak selamanya baik. Baik, salah kandungannya bisa-bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Contohnya seperti beberapa waktu lalu, produk pembersih tangan yang diproduksi oleh perusahaan XP.com SA di CV Meksiko mengandung bahan mentanol kimia beracun. Kandungan tersebut menyebabkan efek mengantuk, pusing, mual, dan lain-lain. Dan dampak perekonomiannya, hal ini menyebabkan hand sanitizer dijari orang dan penjualannya meningkat sebesar 209% di bulan ini. Selain itu, melonjaknya penjualan hand sanitizer dan pendapatan akan semakin naik jika bisnis hand sanitizer ini terus berjalan dan juga semakin digemari banyaknya oleh masyarakat. Selanjutnya adalah perencanaan bisnis sosial. Perencanaan bisnis sosial ada tiga macam. Yang pertama, strategi produksi. Untuk strategi produksi, saya membuat hand sanitizer di rumah. Dan untuk permodalan, saya modal menggunakan uang 100 ribu untuk membeli dua bahan, yaitu alkohol 70% dan baby oil saja. Dan untuk pemasarannya, strategi pemasarannya yang kami pilih untuk memperkenalkan produk hand sanitizer ini kepada masyarakat dan kepada mahasiswa. Strategi pemasaran agar dapat penjualan produk ini semakin meningkat. Untuk potensi keberlanjutan ini, potensi keberlanjutan masih belum ada. Dan untuk perencanaan keuangan, bahan-bahan yang dibutuhkan merupakan alkohol 70% dengan harga Rp30.000 dan baby oil dengan harga Rp25.000 saja. Sekian dari bisnis yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.